18 hari kok udah mau berbunga Mas iya kemarin tuh salah pupuk Mas salah pupuk maksudnya kemarin tuh pupuk buah yang gua pakai bukan pupuk untuk pertumbuhan ibaratnya belum umur itu sudah ini ya sudah dipaksa pemperkosaan kalau pemerintah aja belum sahaja belum umurnya pun kan nggak apa-apa ini jenis gambas apa ini Pak gambas apa, hitachi gambas hitachi hitavi bentuknya bulat panjang panjang bikin tempat teduh, ini kan panas ini benihnya beli ya Pak satu kotak atau satu bungkus satu bungkus 35 ribu satu bungkus 35 ribu, isinya berapa Pak 75 ribu emasnya sudah lama ya berkebun, sayuran belum, kurang satu tahun satu tahun, jenis tanaman apa saja yang pernah sudah dicoba cabai, terong cabainya itu cabai keriting atau cabai rawit kenapa gagal? kenapa gagal? banyak hama? tidak juga sih, karena kurang atas musim kematan jadi tidak ada air kurangan air berarti air itu sumber utama ya Mas ya sumber utama, tapi untuk kehidupan, segala jenis makhluk hidup tapi kalau kebanyakan jadinya mati jadi musibah banjir terong itu kebanyakan padahal airnya banyaknya agak ngeling justru nggak bagus ya kalau kebanyakan air sesuai dengan kalau cukup itu enak Mas betul kalau berlebihan nggak bagus terlalu besar juga nggak bagus terlalu kecil juga nggak bagus bener nggak Mas? ya terlalu besar untuk ukurannya nggak sesuai dengan takaran kan bisa meletus anaknya laki-laki perempuan Mas? laki-laki laki-laki semua belum beruntung nggak dapat perempuan? bukan belum beruntung belum takdirnya jadi pupuk yang non subsidi itu mudah didapat ya Mas ya yang subsidi yang sulit itu kenapa Mas? mungkin ada permainan aja sama panggila-panggila sebelah itu punya siapa Mas? padi sudah mulai berbuah punya kebanyakan punya kebanyakan untuk beras sendiri berapa sekarang Mas? harga per kilo? kalau kita buli sampai 11an mungkin Mas 11 ribu ya kalau kita ini jual berapa? sekitar 10an kurang lebih petani jual 10 ribu kemudian pabrik jual 11 nggak sesuai disini banyak sekali Mas untung pabrik sesuai lah Mas sesuai minyak mahal ya tarang pun kayaknya pabriknya kosong sama di pabrik juga nggak ada gabah ya gabah banyak yang keluar ya Mas masyarakat disini maunya ikutan langsung dijual gabah begitu panen langsung jual termasuk masnya juga mungkin enak ya kalau instan kalau sudah dipangkas jadi gundul Mas sudah mulai bertunas ya sudah menjala ke atas ya yang bulat-bulat itu calon bunga atau calon daun? ini calon buah Mas ini ini buah nih calon Mas mana coba? yang inilah ini calon buah 18 hari kok udah mau berbunga Mas? ya kemarin tuh salah pupuk Mas salah pupuk maksudnya? kemarin tuh pupuk buah yang aku pakai bukan pupuk untuk buat pembuahan makanan ya oleh buah jadi ibaratnya itu digelembungin itu Mas belum waktunya dipaksa Mas mau gak dipaksain? digelembungin kalau pemerintah aja belum sahaja belum umurnya mulai berbuah berapa hari berkirakan 35 hari sudah panen gambar sepanjang ini Mas ini baru pemula apa sudah pernah mencoba sebelumnya? baru pemula baru pemula 1 kilonya berapa Mas? lebih 5 ribu pembeli ngambil di lokasi atau harga eceran? oke untuk di pasar ya per kilo ini pupuk organik Mas? dari kohei kambing oh dari kohei kambing kalau bagusnya yang pertama itu pake kambing itu nomor 2 yang pertama yang paling bagus itu kotoran sapi? kotoran kotoran kelelawar kalau lawar itu yang paling bagus tapi enggak sulit cari kotoran kali lawar sulit mas tapi enggak masalah sih kohei kambing juga bagus asal permantasinya atau pemulahannya baik dan lengat ini fungsi untuk pemangkasan ini apa Mas? biar buahnya lebat nanti di atapnya biar panjang kalau dia enggak dipangkasi dia enggak bisa panjang dipangkas buahnya bisa besar-besar oh lebih besar ya besar panjang kalau enggak terlalu rimbun kan penyakitnya enggak terlalu banyak kalau terlalu rimbun banyak kecil-kecil penyakitnya banyak baru pemula gambas ini membutuhkan ini kadar air yang cukup? ya nah Mas sendiri kan ini kan musim kemarau dapat airnya dari mana? oh ngebur oh ngebur rutin ya Mas ya ngasih airnya ya rutin lah kalau bisa itu hampir penangan ini habis ada airnya tapi kan berhubung ini kemarau 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 ngebur sekarang maksudnya mahal banyak penyakitnya ular 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 bahan ininya apa? untuk mengatasi pakai sistem mix sama organ sama kontak jadi di rolling satu hari dua hari sistem mix satu hari lalu semprotan ganti apa itu? belalang selain ular selain ular sama alat buahnya nanti tapi belalang gak nganggu ya? gak nganggu juga sehari gak ada yang nganggu ini hewan kecil ini apa ini Mas? namanya Mas? itu entah itu apa namanya laba-laba bukan? iya tapi gak ngerusak kan? nanti hasilnya diperkirakan ini satu batang ini berapa kilo Mas? kira-kira menurut informasi kalau dalam target itu kan sekitar 3 kilo sampai 4 kilo dalam hubungan tapi yang alat sekali panen ya? bukan sampai habis sampai habis tapi kemarin itu temen bisa nyampe 10 kilo satu batang ini ada berapa batang Mas? ada seribu? cuma 600 batang 600 batang 6 x 10 berapa Mas? 6 ton 6 ton 6 ton 1 kali panen ya Mas ya? sampai habis ya? 2 bulan ya kurang lebih ya? dari mulai tanam 3 bulan sampai Mas? kalau tergantung dengan perabatan dan pengupukan kalau pengupukannya nggak dapat 3 bulan pupuk sendiri mudah didapat jenis apa pupuknya? rata-rata kami NPK NPK 1616 Mutiara itu sama kohe tergantung kalau nanti mulai berbuah kita pakai mutiara glower kalau untuk pertumbuhan kita pakai mutiara 1616 tapi mudah untuk didapat? mudah banyak disini biasnya yang pupuk mutiara? kalau dia non organik non subsidi mudah didapat kalau subsidi itu yang susah didapat langkah ya? iya subsidi itu yang susah didapat kalau non subsidi mudah kalau mutiara itu satu sak berapa? kurang lebih 700 sak 700 ribu ini dibutuhkan berapa sak? kira-kira 100 sak dicampur dengan pupuk organik ya? dari kohai kambing nyambi nyambi mas kalau ini paginya bisa kita ngeres ngeres kan bisa pagi nyadap siang ke kebun kalau nyadang punya sawah nyolah aja gini kan masih bisa kenapa gak mencoba buat tomat? nanti nanti ada mas itu kan pare itu jaraknya sekitar satu setengah meter aku tanam nanti segangnya pun eh di selah-selahnya itu aku tanamin tomat mas masih dalam pemilik gitar jambangan di rumah oh gak beli langsung? enggak jarang gini mas kalau beli gitarnya tomat jarang jarang yang nanam sih tomat kan harganya menjanjikan sekarang murah mas berapa? paling cuma 3 ribu atau 2 ribu kalau pengapunnya beli 3 ribu kemarin sampai 25 ribu menjelang lebaran iya sekarang itu 3 ribu 3 ribu atau 2 ribu gak beli modal mas makanya sekarang lagi murah oh itu jenis ulat apa itu? entah ulat apa ini namanya? ulat hijau kecil bukan ulat bulu ya? kalau ulat bulu bahaya mas kalau boleh tahu kelahiran tomat berapa mas? 84 84 masih muda 84 baru 40 tahun 40 tahun itu usia matang mas bener gak? pertengahan matang-matang iya kan? nabi diangkat rasul kan? nabi Muhammad 40 tahun kan? kemudian 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 kemudian